Nah, aku lagi ada giveaway, 45 ribu subscribers, jadi kalian join aja ya. Hai semuanya, welcome or welcome to my YouTube channel. Aku Rato Dilya, dan gue kamu baru disini. Welcome! Di video kali ini, aku bakal review sunscreen-nya Madam G. Ini yang SPF 30 PA 3+. Kalau kalian mau beli produknya, klik aja link di bawah. Ini adalah Madam G Protect Me Sunscreen SPF 30 PA 3+. Dia itu ada kandungan kalendulanya. Dia bisa pake di wajah, bisa juga di badan. Ini langsung aku pake aja ke wajah. Sebenernya aku udah pake dia beberapa kali, dan mulutku kalau buat ukuran sunscreen ya. Oke sih guys, maksudnya kayak... Eh, harganya kan affordable ya. Ini aku pake nongkot mau edit dulu deh. Nih. Ini aku langsung ngaca di kamera aja ya. Tuh. Dia tuh teksturnya sangat nyaman gitu dipake di wajah. Dan setauku juga dia laku banget sih. Makanya gara-gara dia laku banget, aku liat orang-orang pake, aku jadinya beli. Dan aku udah pake beberapa hari, juga oke sih. Aku kan tiap hari pake sunscreen ya. Sunscreen ku banyak, jadinya aku kayak ganti-ganti gitu. Dan ini gak annoying lah gitu. Kalau sunscreen kan karena anyway kita harus pake setiap hari, tentunya kita mau cari yang nyaman ya. Ini aku gak kelak kan deh sebenernya, tapi aku coba bilang dulu ya. Aku ngacanya ke kamera soalnya. Tuh. Sudah selesai sebenernya. Ini aku bakal mau cut-noh edit, karena waktu itu ada yang komen kayak, Kakak gak pake sunscreennya ke mata gitu. Sampai pake. Cuman kadang videonya kan kalau kelamaan suka, kalian suka, eh kalian takut boring kan. Jadi yaudah aku cut gitu. Tapi aku pake koanya. Aku ambil cermin dulu ya. Tapi ini nih hasilnya. Nah ini dia finish-nya di wajah aku. Kalau misalnya kalian lagi cari sunscreen yang affordable, which is under Rp30.000, dan isinya Rp60.000, menurut aku kalian bisa cobain si Madam G ini. Karena aku tuh suka gitu loh, dia tuh bukan tipe yang super minyakan gitu. Karena jujur aja nih, kadangkan sunscreen tuh minyaknya banyak ya. Even waktu kalian aplikasi ke wajah tuh kayak langsung minyakan gitu. Nah dia tuh enggak. Dia tuh finish-nya bukan yang matte gitu. Tapi kayak moisturizer biasa aja lah gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian cari sunscreen affordable yang under Rp30.000, isi Rp60.000, bisa di wajah dan juga di badan, aku rekomend si Madam G ini. Kalau misalkan white cast, menurutku gak ada. Kalian bisa lihat. Cuman memang karena warnanya putih, mungkin kayak sedikit cerahin gitu ya. Ingredients lengkapnya ini, silahkan pause untuk membaca. Pisahnya udah sih gitu aja. I think that's all for today's video. Semoga video yang bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!